hai 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 siapkan alat dan bahannya buat slip knot hai lalu buat lima rantai Hai satukan dengan rantai yang awal dengan slip stitch hai lalu buat empat rantai Hai ambil benang sebanyak dua kali kita akan membuat triple croce masuk di dalam lubang ini hai 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 dua Hai tiga lalu buat empat rantai satu dua tiga empat masuk di lubang yang sama kita buat slip stitch seperti ini ini pola kelopak satu lalu kita lanjutkan membuat pola kelopak dua buat empat rantai lalu ambil benang dua kali kita buat empat kali triple crochet satu dua tiga empat ini pola kelopak dua lalu kita buat sembilan rantai satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan kita hitung dari bawah ini ya empat rantai satu dua tiga empat kita akan masuk di rantai yang kelima buat slip stitch seperti ini lalu kita buat lagi empat rantai putar rajitannya ini ya ke arah ke arah ke arah depan lagi seperti ini benangnya ditaruh di bawah ya lalu masuk di rantai yang terakhir kita membuat triple crochet ini rantai terakhirnya ya kita masuk di sini buat slip stitch lalu buat tiga triple crochet masuk di lubang yang kita buat ini masuk di lingkaran yang kita buat ini ya satu satu dua tiga lalu buat tempat rantai nah ini kita berarti membuat pola kelopak satu ya lalu kita lanjutkan membuat pola kelopak dua buat empat rantai lalu empat kali triple crochet satu dua tiga empat kita buat lagi sembilan rantai satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan kita hitung dari bawah empat rantai satu dua tiga empat berarti masuk di rantai yang kelima ini buat slip stitch lalu buat empat rantai dan kita putar perhatikan arahnya ya seperti ini sambil masuk di rantai yang terakhir kita membuat triple crossing buat slip stitch lagi lalu ambil benang dua kali dan kita buat tiga kali triple crochet lalu empat rantai dan buat slip stitch sekarang buat pola kelopak dua buat empat rantai lalu empat kali triple crochet oke oke sekarang kita sudah mendapatkan enam kelopak bunga lanjutkan sampai mendapatkan dua belas kelopak bunga dan sekarang punyaku ini sudah ada sebelas kelopak bunga di kelopak bunga yang dua belas ini kita buat dulu empat rantai lalu buat tiga triple crochet lalu buat empat rantai masuk ke lubang yang sama kita buat slip stitch buat lagi empat rantai masih di lingkaran yang sama ya lalu buat tiga kali triple crochet empat rantai dan slip stitch masih di lubang yang sama buat empat rantai lalu empat kali triple crochet lalu kita akan berpindah ke lubang yang berikutnya kita buat empat kali triple crochet satu dua tiga empat lalu buat empat rantai masuk ke lubang yang sama buat slip stitch buat lagi empat rantai lalu empat triple crochet dan kita berpindah ke lubang berikutnya buat empat kali triple crochet crochet lalu empat rantai dan slip stitch berikutnya buat empat rantai dan empat kali triple crochet seperti ini seterusnya selesaikan sampai di ujung kita sampai di lubang yang terakhir kita buat kelopak yang terakhir buat empat rantai lalu tiga kali triple crochet jadi tidak bikin empat ya tapi membuat tiga kali lalu buat empat rantai dan buat slip stitch di lubang yang sama buat satu rantai lalu putus benangnya dengan korek dan rapi-rapikan sisa benangnya lalu pasang kancing di bagian ujung-ujungnya dan sekarang konektor masker rajutnya sudah jadi adik adik Terima kasih.